Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman semuanya nah bertemu lagi di channel ini ya oke kita akan membahas tentang seleksi penerimaan mahasiswa baru ya di perguruan tinggi negeri tahun 2023 ini oke dikarenakan ini sudah tanggal 10 dan kemarin baru pengumuman itu pembuatan akun ya nah kita pelajari terlebih dahulu untuk 2023 ini apa saja jalan atau jalur yang bisa kamu tempuh untuk masuk ke universitas negeri tanpa berkosa-kosa yuk kita lanjut aja ya nah disini ada informasi seleksi masuk program diploma 3 terapan atau divisi serjana tahun 2023 ini langsung dari tim seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru ya oke dulu namanya LTM PT sekarang udah SN PMB oke disini teman teman ya bisa dilihat tim seleksi 2023 ini adalah tim yang dibentuk oleh kementerian langsung untuk seleksi masuk PTN ya nah kita lihat langsung disini ada fungsi dari SNP PMB ini ya atau tim pelaksananya itu silahkan teman teman baca aja ini yang paling penting itu adalah jalur dan kuota yang harus kita pahami ya yang harus kita pahami disini nah jalur dan kuota ya disini ada jalur dan kuota yaitu jalan teman teman itu untuk diterima di PTN nanti nah disini ada tiga jalur atau tiga jalan yang bisa teman teman tempuh nanti yaitu ada namanya SNBP sekarang ya dulu SNPTN sekarang menjadi SNBP ya lalu ada SMBT lalu ada mandiri nah ini ada satu dua tiga jalur atau tiga jalan yang bisa teman teman tempuh nantinya untuk masuk ke perguruan tinggi ya nah untuk SNBP ini sama dengan SNMPTN ya SMBP sama dengan SNBTN SNBT ini sama dengan UTBK atau SMBTN ya dan mandiri ini adalah jalur yang disediakan oleh kampus kamu itu yang ingin kamu tuju itu jadi ada tiga ya nah kita masuk ke SMBP ya SMBP ini berdasarkan nilai atau rapor ya berdasarkan rapor nah ini berdasarkan atau untuk diikuti melalui yang namanya ujian UTBK nanti ya nah untuk di mandiri ini biasanya tergantung dari kampusnya tersendiri itu menggunakan sistem apa contohnya di undri atau di sumatera ada SMBTN barat namanya kemarin ya nah seperti itu nah kuota masing-masing dari jalur ini sudah ditetapkan oleh undang-undang ya nah disini minimum dari SNBP itu adalah 20% dan minimum untuk SMBT itu 40% dan juga begitu dengan mandiri ada 30% jadi PTN yang berbadan hukum ya bisa saja minimal 30% untuk SMBTnya dan seleksi mandirinya maksimum itu 50% maksimalnya ini untuk PTN yang berbadan hukum ya teman-teman nah itu jalur-jalur yang akan kamu tumpu nanti nah untuk lebih lengkapnya saya sediakan video yang lebih rinci untuk masing-masing jalur ini ya teman-teman silahkan di klik atau dilihat di channel ini makanya jangan lupa di subscribe, like, komen dan juga di share ke teman-teman yang lain dan komen silahkan untuk yang ingin bertanya bagaimana dan cara dan tips untuk jalur ketiga ini oke silahkan di chat di grup atau di komen aja dan kita akan juga buat grup ya teman-teman oke silahkan bergabung juga segitu dulu untuk pengenalan jalurnya ya silahkan dilihat untuk satu-satu videonya SMBP, SMBT dan mandirinya silahkan di cek masing-masing di channel ini oke sampai jumpa di video berikutnya dan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.